London Inggris tahun 1864 William Stenitz sebagai putih berhadapan dengan Edmund Torold Stenitz memulai permainan dengan pion E4 hitam membalas dengan pion E5 pion putih F4 gambit raja gambit diterima pion makan pion di F4 kemudian langkah kuda putih F3 pion G5 pion putih E4 pion G4 menyerang kuda kuda melompat ke E5 kemudian langkah kuda hitam F6 William Stenitz selanjutnya melangkahkan gajah ke C4 menyerang pion di F7 hitam respon dengan mendorong pion D5 pion makan pion gajah hitam D6 menyerang kuda Stenitz menyerang kuda dengan pion D4 kuda hitam ke H5 kuda putih C3 menteri ke E7 mengepin kuda putih William Stenitz kemudian melakukan skak dengan gajah P5 Raja bergeser ke F8 kemudian Stenitz rohkado pendek gajah makan kuda pion putih makan gajah dan setelah menteri hitam makan pion di E5 Stenitz melangkahkan kuda ke E2 menyerang pion Edmund Torold kemudian menyerang gajah putih dengan mendorong pion ke C6 di sini Stenitz mengorbankan gajah dan melangkahkan kuda makan pion F4 pion hitam makan gajah kuda makan kuda dan setelah menteri makan kuda Stenitz melangkahkan menteri ke D4 menyerang beteng hitam respon dengan menggeser raja ke G8 langkah selanjutnya dari William Stenitz adalah gajah ke G5 pion hitam H6 menyerang gajah gajah ke F6 mengancam benteng benteng maju ke 7 kemudian langkah benteng putih ke E1 ancaman skagmat dalam satu langkah di E8 hitam mencegah skagmat tersebut dengan gajah ke D7 kemudian langkah benteng putih E5 kali ini menyerang menteri dan setelah menteri hitam mengidar ke peta G6 Stenitz kembali menyerang menteri dengan mendorong pion ke G5 dan memaksa menteri hitam makan pion C2 dan pada posisi ini William Stenitz membuat langkah yang keren Stenitz mengorbankan menteri dengan makan pion G4 skag hitam kemudian merespon dengan menggeser raja ke F8 karena apabila pada posisi ini hitam melangkahkan gajah makan menteri putih maka skagmat dalam satu langkah penteng ke E8 karena alasan itulah setelah langkah menteri makan pion di G4 hitam menjawab dengan menggeser raja ke F8 gajah putih ke E7 kembali skag raja hanya bisa ke E8 dan akhirnya William Stenitz mengakhiri perlawanan dari hitam dengan langkah menteri ke G8 skagmat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!